Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang tapi cuacanya seperti pagi kita siap mau naik enjin joh caki syuting lambin apakah bongkar oke jangan lupa ngopi yuk guys oke ini kita mau naik mesin ayo beri lanjut ini penampakannya penampakannya gini seperti baru ini panter tambahkan terus jauh oke 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 kita mau dorong mobilnya dulu yuk saya mau dorong mobilnya dulu pelan-pelan saya ini rontak singkir nih guys ini bisa yuk ini yuk guys guys oke ini guys aku tak nyopir mobil yang mau didorong yuk habis itu yuk sulit yuk daging jahai Terima kasih. Ini kita siap turunin. Yuk kita siap masukin. Sudah om. Aku jatah megangin guys. Lama ya guys yoh. Rapot udah siapinye. Agilannya kurang ya kalau dibantu doa. Oke kasih kalem. Masuk yuk turun. Oke. Terus. Transmis ini dulu gitu kak. Itu. Transmisnya kurang sedikit naik yoh. Jadi nanti dipasang dongkrak dulu. Baru kita bisa masukin input subnya ke rumah ini yoh. Ke suri produk kopling atau kampas koplingnya yoh. Blowing you guys. Mantap. Mudah-mudahnya. Eh mudah-mudahnya. Mudah-mudah non-raise seneng yoh. Mudah-mudah non-raise seneng. Kabel juga udah bersih. Kemarin tak cuci lagi. Terus di belakang sini sempat dicuci yoh. Lumayan lah daripada sebelumnya. Seru yoh guys. Seru gak guys? Seru gak? Seru gak? Enggak seru. Seru gak? Eh. Selesai ini nanti di steam ya guys yoh. Steam dulu. Warnanya putih ya Allah. Yoh. Neng kampung guys. Duh. Hitam-hitam. Kepet. Terus sampai pol ya. Pol natap ini. Natap kabin. Pen gak goyang-goyang di atap kabin. Nah sip. Oke. Lanjut. Mau pilih kurang maju jane guys. Tapi iya iya iya. Gak apa-apa. Pilih kurang maju jane guys. Dan ikulungannya ini. Belen lah. Me-ang. Ya. Masuk. Duh. Duh. bautnya ditinggalin guys sama ambayu guys yang nampan bautnya transmisi ditinggalin ya guys jugaan sini jugaan sini bensek bensek kariway ini dulu supaya dia bisa masuk duluan yuk yuk selamat menikmati waduh transmisi ini miring oke next guys jadi barusan masuk 1-2 buah bautnya kita pasang disini nah kalau dicuci gini kan minimal tanganmu gak kotor ya guys terus kita pasang disininya terus terus nah pas jadi ini tadi yang buat centernya ikuti terus sampai selesai videonya oke kita pasangin dulu semua baut transmisi sama motor starternya baru itu kita bisa pasang engine mountingnya oke next kita pasang engine mountingnya dulu engine mounting yang sebelah kanan itu disini guys geletak geletak ke pelak yuk geletak ke pelak oh alhamdulillah jadi ketika kita masang talinya ini itu usahakan bisa digeser-geser gini yuk guys supaya kita gak sulit waktu pemasangan engine mountingnya yuk perhatikan jadi meskipun kita udah biasa daut engine mounting yang untuk di bloknya meskipun kita udah terbiasa nurunin engine jenisnya itu udah hafal yuk usahakan lah yuk usahakan tetap diperhatikan supaya kita itu bisa kerja gampang terus cepat yuk terus cepat terus rapi yuk bautnya balik lagi ke tempat-tempatnya balikin lagi supaya dipandang itu tetap enak yuk supaya bautnya itu dipandang tetap enak oke ini kita lanjut pasang sebelahnya oke next guys jadi setelah engine mounting yang sini dipasang yuk kita yang sebelah sini pasang dulu bracket oil filternya jangan lupa o-ringnya diganti yang di luar biasanya ada bocor disitu yang di dalam juga itu jangan lupa juga ini yuk lihat enggak eee o-ringnya yang di tengah di tengah sini yuk oke kita pasang dulu kita lanjut pasangin lagi engine mountingnya oke next nah itu bracket oil filternya udah bisa kepasang guys pelan-pelan pastikan enggak ada kebocoran di luar ataupun di dalam jadi kalau kebocoran di luar tadi mungkin hanya menyebabkan si oli itu keluar jadi ada bocor di luar cuman kalau yang bocor yang di tengah tadi itu bikin olinya low pressure jadi tekanannya kurang karena oli itu masuk ke filter udara lewat yang eh filter udara filter udara lewat yang tengah tadi terus yang luar tadi buat ngirim balik ke dalam mesin ke atas gitu ke cylinder headnya oke lanjut kita pasang engine mountingnya engine mounting dulu nanti baru filter oke masuk enggak guys masuk 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 guys bisa lewat sini guys oh ya eh lah jar melepu ya guys masuk ya buatnya ini kita pasangin dulu satu-satu ya kok nyutingnya konbur kok uangku buat syuting nyuting uang guys tau uang enggak guys rambut putih guys rambut putih yang bocah yang tua ya guys ya gampang gampang tuh guys masuk satu dua tiga ini masuk lagi alhamdulillah masuk gampang satunya lagi di bawah beli guys si keperasaan keperasaan ya guys set set bismillahirrahmanirrahim alas coblok guys bautnya jatuh guys yuk bautnya jatuh kita ambil dulu oke guys apakah talinya bisa dicopot ini mounting engine nya baru nempel aja ya tapi yang di bloknya udah kenceng semua kita tinggal supportin talinya oke tara engine nya glowing yuk alhamdulillah pieto umbayo pieto 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 nah nah ini di ujungnya di ujungnya di ujungnya di nah satu lagi ujungnya ini ini tinggal ditarik paling dicantol ke transmisi paling ditarik kongisor waj ngangkut di transmisi titik paling ngangkut di pelatih tarik kongisor bisa oke kalau di engine mounting gak ada lagi yang ngangkut guys alhamdulillah yuk oke pakai lagi nah keluarga hanya kurang sabar kita kita lanjutkan semua mounting engine lalu kita pasang kenal pot dan kita pasang perintilan perintilan yang lainnya oke ditunggu sampai selesai sampai selesai nyalanya besok pagi yang penting ini nanti selesai kita isi air kita isi oli supaya airnya juga anginnya hilang dengan sendirinya tapi tetap bleeding tetap bleeding supaya airnya dengan sendirinya nanti nyalanya besok oke oke next guys jadi ini kita tinggal beres-beres yang luar yuk ini tempatnya si kenok sensor yuk biasanya ada putus kabelnya tapi ini udah diperiksa aman yuk jadi nanti ketika ada check engine nyala setelah kita naikin mesinnya atau waktu kita pantau jadi kita langsung tahu dimana dimana posisinya kira-kira kabelnya dimana gitu yuk jadi kabel-kabelnya sambil diperiksa sambil dipasang tempatnya kalau gak ada pengaitnya lagi dibuatin lah yuk minimal diket pakai tis supaya kabelnya itu gak gak goyang-goyang yuk supaya kabelnya gak goyang-goyang ini kenceng disini tak tali pakai tis terus kita mau pasang radiator ya mau pasang radiator tapi setelah dijungkir balikin radiatornya kita nemuin sesuatu di dalam radiator coba kita cek wah apa ini guys aduh gak kelihatan yuk si kita ambil ismi kasih kalem weh ada sesuatu di radiator yuk ini kalau gak pairnya pairnya termostat pairnya tutup radiator yuk masih ada satu lagi guys buh si yuk tak keluarin dulu nah ini yang ada dalam radiator tadi nah ini sisa pritilan yuk pritilan patahan radiator nya yuk apa radiator nya tutup radiator tak sangkain si termo yuk tapi termo gak mungkin pairnya bisa masuk kesini kan jauh gitu oke nah tutupnya masih ada dalam alhamdulillah kita udah nemuin yuk kita tinggal pasang tapi mau kita cuci dulu yuk cuci dulu di kerujuki di kran kran jingan eh kran jingan di kran kran air kita membersihin luarnya ini kayaknya hitam banget yuk supaya nanti biar sirkulasi anginnya itu lebih sedap lebih sedap kerujuki di kerujuki nih kran kran jingan eh kran jingan oh iya guys ya tuh kawan-kawan teman-teman yang pengen dateng kesini menyimak langsung proses perbaikan atau syuting kita ini ada unit satu lagi mau kita verhul videonya udah disiapin alamatnya disini nih om feri dapet teragam yuk smk negeri 1 raman utara cari aja sampean dateng tanya di mau ke bengkelnya mas arif yuk mekanik besok paling konyol tanya aja insyaallah banyak yang kenal daripada yang gak yuk insyaallah oke apalagi orang yang konyol-konyol wong wong arit kenal loh guys yuk aku yuk tukang arit oke kita mau lanjut ini tunggu aja selampai selesai dan besok kita tes nyala yuk oke insyaallah selesai hari ini yuk hari ini gak nyampe sore kita selesai kita selesai dan tinggal nyalain besok oke nanti kita isi oli isi air yuk sambil nunggu besok apakah ada kebocoran atau tidak mudah-mudahan aja tidak oke 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 next guys ya jadi ini udah kita coba beresin yuk ini cuman setup pertama tes kabel-kabelnya businya belum terpasang yuk kabelnya tempatnya udah jangco kebak kalau opolo yuk ini tempatnya udah kembali ke tempatnya masing-masing kita tinggal isi oli sama air terus didiemin sampai besok pagi cek kebocoran mudah-mudahan aja aman kalau aman besok kita tinggal blading sambil engine start oke sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat yuk wah gantuk bosnya orang-orang yang saya tidak tidak guling mobil oke guys jadi gini salam dari saya Arief Bayu Caksana yang bertugas salam mekanik besok paling konyol selamat telah Terima kasih.